Kita ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Tim Sargabungan dibantu nelayan mengevakuasi mobil yang tercebur ke laut. Dalam insiden ini, sopir mobil tewas terjebak di dalam mobil yang tenggelam. Tim Sargabungan mengevakuasi mobil naas yang tercebur di kawasan Ruko Bandar Kelandasan, Balikpapan. Akibat insiden ini, satu orang tewas. Proses evakuasi mobil cukup sulit karena kendala peralatan. Evakuasi akhirnya dilakukan dengan bantuan nelayan tradisional menggunakan drum plastik agar mobil bisa mengambang. Jadi kami menyarankan untuk menggunakan nelayan tradisional. Pedogol-pedogol itu untuk masang bui. Jadi mereka sudah pengalaman lah kalau untuk ngakut-ngakut seperti ini. Jadi setelah dipasangin bui, habis itu dibawa ke pinggir. Baru bisa diderek seperti itu. Polresta Balikpapan masih menyelidiki penyebab insiden mobil tercebur ke laut. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz Ainyus melaporkan.